Investasi emas adalah salah satu diversifikasi portfolio yang paling banyak dirujuk dan dipercaya di Indonesia. Karena investasi ini memiliki nilai yang stabil, liquid, dan dapat menjadi pengaman di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti. Investasi emas ini juga cocok untuk para pemula yang ingin belajar berinvestasi karena caranya pun tidak rumit untuk dijalankan. Konsep dasarnya, membeli emas ketika harga sedang turun dan menjual emas ketika harga sedang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Teman duit udah tahu belum, emas ternyata bisa didiversifikasikan juga loh. Tujuannya biar tabungan emas kita makin aman dan tujuan investasi kita bisa cepat tercapai. Sayang banget kan kalau emas kita terjual sebelum sampai ke tujuan yang kita inginkan. Mau tahu bagaimana diversifikasinya? Yuk simak lengkap videonya ya! Mendengar kata diversifikasi investasi, pasti yang terbayang di benak kita adalah memecah uang kita ke dalam berbagai macam instrumen investasi. Bagi pengguna tanam duit yang sudah lama, pasti sudah tidak asing lagi ya. Tujuannya jelas nih, untuk mendapatkan keuntungan investasi yang maksimal. Karena apapun instrumen investasinya, pasti memiliki resikonya masing-masing. Ada yang resikonya kecil, resiko sedang, ataupun resiko tinggi. Khusus di sesi kali ini, saya mau sharing tentang diversifikasi emas. Karena diversifikasi emas ini menurut saya penting juga nih, untuk tetap menjaga kita tetap konsisten dalam menabung emas. Jadi jangan cuma satu metode aja nih, biar bisa mengurangi resiko emas kita terjual sia-sia. Punya budget untuk nabung emas, lebih baik kita bagi-bagi. Baik teman duit, langsung aja kita masuk ke diversifikasi yang pertama, yaitu emas digital. Emas digital memiliki banyak banget keuntungan untuk kita yang berinvestasi emas. Kita bisa menabung emas secara fleksibel. Semua dapat dilakukan dalam satu genggaman, termasuk juga dalam harganya. Kita bisa mengecek secara real time. Dengan mengetahui harga secara real time, kita bisa memiliki kesempatan untuk dapat harga yang bagus nih. Pada saat lagi turun, kita akan beli lebih banyak, ataupun pada saat lagi tinggi, kita bisa jual, sesuai dengan tujuan kita. Di poin yang pertama ini, saya rekomendasikan emas digital karena tiga fitur ini nih, teman-teman. Yang pertama, fitur beli emas. Nah, fitur beli emas ini, khusus di emas digital, harganya satu harga ya. Jadi, beli emas gram kecil atau gram besar, harga per gramnya sama. Lalu juga, pembeliannya dapat dibeli dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000. Nah, di Tanam Duit sendiri juga memberikan beberapa pilihan nih, untuk teman duit. Jadi, sangat fleksibel banget ya. Buat teman duit yang suka emas antam, bisa pilih emas suka-suka. Kalau mau yang base-nya emas tematik, bisa klik koleksi emasku. Emasnya cakep-cakep banget nih. Sekarang kita lanjut yang kedua ya, fiturnya. Nah, fitur yang kedua ini adalah jual emas. Jual emas ini di emas digital juga sangat mudah sekali ya. Jadi, hanya tinggal sekali klik, lalu uang kita bisa cair. Selanjutnya, poin yang paling penting nih, poin yang ketiga. Yaitu tentang penyimpanan. Kalau kita punya emas digital, kita nggak usah pusing nih. Tentang penyimpanannya bagaimana ya, atau takut hilang, takut kecurian, misalkan seperti itu ya. Nah, emas ini disimpankan oleh platformnya. Jadi, aman dan khususnya untuk ditanam duit, tidak kena biaya simpan emas. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Masuk ke diversifikasi yang kedua, yaitu emas fisik. Punya emas fisik, ini juga asik banget ya. Karena kita bisa langsung pegang emasnya, pegang fisiknya, dan juga kuasanya penuh ada di tangan kita. Jadi, kalaupun ada sesuatu, kita bisa langsung lakukan penjualan, ataupun nggak ada emas. Emas fisik juga memiliki kelebihan yang berbeda nih, teman duit ya. Yaitu terkait dengan harga. Nah, di emas fisik, semakin besar gramasinya, semakin murah harga per gramnya. Jadi, di situ, kita bisa punya potensi keuntungan yang lebih besar kalau kita membeli emas dalam gramasi besar. Nah, terkait dengan emas fisik ini, saya punya tips nih, untuk teman-teman ya. Meskipun kita mampu membeli emas dalam gramasi besar, lebih baik kita tetap variasikan gramnya. Nah, di sini saya punya contoh nih. Jadi, misalkan teman duit punya budget langsung membeli emas dalam gramasi besarnya itu, misalkan 50 gram ya. Nah, dalam 50 gram itu, kita pecah-pecah, misalkan ada yang 1 gram, ada yang 5 gram, ada yang 10 gram, ataupun yang terakhir ada yang 25 gram. Hal ini dilakukan maksudnya hanya untuk mengurangi resiko ya, teman-teman ya, karena emas itu ada skema harga buybacknya. Jadi, ini dapat meminimalisir kerugian yang akan kita alami. Nah, saya punya contoh nih, misalkan dari emas yang 50 gram ini, kita punya kebutuhan 4 juta nih. Nah, dalam 4 juta ini, kita bisa jual yang gramasi 5 gram aja. Tidak perlu langsung kita menjual yang 50 gram, karena kalau 50 gram dijual, kita hanya butuhnya cuma 4 juta, sisanya mau dikemanain nih, teman duit. Kalaupun dibelikan emas, harganya udah beda. Kalau misalkan kita nggak belikan emas, disimpen aja, biasanya nanti akan kepakai untuk kebutuhan yang konsumtif. Baik, teman duit, kita lanjut ya ke diversifikasi yang ketiga, yaitu kita dapat mendiversifikasikannya ke emas non-antam. Umumnya, emas di Indonesia yang familiar itu emas antam ya. Tapi teman duit, tahu nggak? Ada emas non-antam yang lebih profitable daripada emas yang familiar tersebut. Emas non-antam ini bisa dijadikan pilihan investasi karena harganya relatif lebih terjangkau, dan spread harganya itu relatif lebih kecil daripada emas antam. Nah, nggak usah jauh-jauh nih teman duit contohnya ya. Di tanam duit, ada lho, namanya koleksi emas ku. Koleksi emas ku tanam duit bisa dibeli langsung secara fisik di tanam duit official shop, ada di toko shopee-nya tanam duit. Harganya terjangkau banget. Nah, disini saya mau kasih lihat ya, perbandingannya koleksi emas ku dengan emas antam. Nah, disini saya punya data di tanggal 21 Oktober 2022. Yang pertama, untuk 0,1 gram. Koleksi emas ku tanam duit. Harga belinya 113.100 rupiah. Harga jual 87.000 rupiah. Ada selisihnya di antara harga beli dan harga jual ini 26.100 rupiah. Sekarang kita lihat nih berikutnya ya, 0,1 gram. Emas kita. Nah, ini kenapa saya pakai emas kita? Karena emas kita ini ada kerjasama dengan antam ya, jadi saya anggap ini satu grup. Nah, untuk harga beli di mas kita itu 157.303 rupiah. Harga jualnya 87.660 rupiah. Selisihnya 69.643 rupiah. Nah, disini teman duit bisa lihat ya. Lebih kecil selisih harga beli dan jualnya punya tanam duit. Terlihat ya bedanya. Lalu kita masuk lagi nih, untuk yang gram berikutnya ya, 1 gram nih. Koleksi emas ku tanam duit harganya untuk yang 1 gram itu 956.000 rupiah. Harga jualnya 848.000 rupiah. Selisihnya ada 108.000 rupiah. 1 gram emas antam, harganya 944.424 rupiah. Dan harga jualnya 815.000 rupiah. Disini selisihnya ada 129.424 rupiah. Koleksi emas ku tanam duit tetap lebih kecil. Jadi, punya spread yang kecil ini bisa membuat kita punya untung yang lebih bagus. Nah, kira-kira seperti itu ya teman duit. Mudah-mudahan teman duit bisa menerapkan cara-cara seperti ini. Dengan mendiversifikasikan emas, mengurangi resiko kita kena rugi karena harga buyback. Oh iya, sebelum saya akhir ini, saya mau kasih satu tips tambahan ya untuk teman duit. Jadi, dalam berinvestasi emas atau menabung emas, jangan lupa juga kita harus siapkan dana cash sebagai dana darurat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi resiko kita ketika kita memiliki kebutuhan tertentu. Misalkan kita punya kebutuhan mendesak yang harus hari itu juga ya, kita dapat uang cash. Nah, fungsi dana cash ini langsung kita gunakan. Kalau misalkan masih kurang, baru emas kita dijual. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau hal ini terjadi dalam jangka pendek, otomatis emas yang akan kita jual, kita langsung dapat rugi. Sekian teman duit yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan dan ilmu baru. Saya doakan juga supaya tabungan teman-teman bisa cepat sampai 1 kg. Tunggu lagi konten menarik berikutnya. Ngemas ditanam duit, makin asik, makin untung. Terima kasih. 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 Terima kasih.